disini ini kakak juara nih oke temen temen jadi disini gue akan bikin kronologi kronologi tentang char CM nya IST yang dimana waktu itu CM nya itu lagi ada di char baru char barunya si Leon yang dikasih sama orang hero dan ke hack akhirnya kena hack kena hack posisinya data polos disini belum difairin sama Leon padahal waktu itu kakak udah ingetin di verif biar aman gitu loh ini gue juga ingetin buat kalian semua yang misalnya beli char nih ya ke Marcel Jaya kan datanya kan polos nih kan itu polos tuh sebenernya aman banget tuh cuman tinggal emailnya itu di verif jadi kalo misalnya kena hack atau lupa password ya bisa diambil lagi karena kan emailnya udah di verif gitu loh kalo kayak gini datanya dibiarin polos terus kena hack gitu ya yaudah bingung farewell farewell IST nah disini kita promosi dulu lah promosi dulu kalo kalian butuh char langsung aja kontak di nomer yang tertera di layar kalian dan kalo kalian mau GB dimana lagi jasa GBPB ada score Marcel Jaya ya kan nomernya juga ada nih memenuhi layar kalian lah bingungnya gitu ya memenuhi layar kalian nah jadi disini gue bakal ngasih kronologinya ke kalian oke kita akan ngasih kronologinya ke kalian kayak gimana kok charger MIST itu bisa ke hack bingungnya gitu ya oke jadi intinya itu tanggal 27 Oktober berarti 2 hari lalu ya kita record hari ini tanggal 29 29 Oktober berarti 2 hari lalu malem tanggal 27 jam sekitar jam 10-an waktu itu gue sama Leon ini baywan nih nah ini masih dipake nih YS Fish RKMR ini kan si Leon yang Fish ini kan si Leon caranya Leon nih dia lawan dia baywan lawan aku nah sakit banget guys nah terus disini posisi ini kan Leon main di warnet nih nah kan keliatan kan posisi Leon main di warnet dan ngelag ya karena udah live stream berjam-jam kan ini udah berapa jam nih bentar udah 5 jam 16 5 jam 16 menit waktunya relog waktunya relog gitu kan karena udah login berjam-jam jadi kayak nge-freeze gitu loh jenis nah terus disinilah relog nih di menit-menit ini ini nah lepon use-nya use terus relog nih lembut ini nih 6-6 nih ini jembatan nge-lag gaming guys nge-lag game guys join guys malem kakak marcel malem yori oh iya ada yang nanya titel lagi login lagi ini guys gak bisa ya gak bisa password salah ini titel aja ya biwangel tadi tuh biwangel ini gak tau ini gak ngerti nih ngomong apa nih eh 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 kok password tidak sesuai anjing password tidak sesuai nah lem tuh disini dan itu posisinya posisinya gue juga lagi live streaming nih guys baru 8 menit nah posisinya tuh kita sama-sama live streaming cuman baru 8 menit ini kan yang tadi ini kan baywan SC kan baywan SC menang nah ini kondisinya posisinya gue baru live baru live streaming disini dikuatkan sebenernya kita sama-sama lagi live streaming dan caranya gak bisa tapi sekarang kan tanggal berapa? 29 tanggal 29 kan sekarang tanggal 29 jam 1 37 udah setengah 2 setengah 2 siang nah di tanggal 29 ini car masih masih aman masih aman masih aman masih belum dibubarin lainnya masih belum dikikikin cuman kan kita gak tau kedepannya ini kayak gimana dan kita udah berusaha lah buat kontak orang dalem kan kamu udah baca sendiri tadi kan udah baca sendiri gue udah usaha dan memang syaratnya ribet karena kita ya sama-sama troopers biasa cuman disini gua cuman ngasih info buat kalian semua seandainya kalian beli car ya car hero terutama ya car hero terutama terus id-nya polda jatim ya jangan disebutin angkanya pokoknya polda jatim id-nya polda jatim dan carnya hero gua minta tolong banget jangan dibeli lah ibarat kata jangan dibeli jadi kan memang ini car car fish yang dipake Leon ini yang ke hack ini itu id-nya itu gitu loh disini kita gak mempermasalahin carnya sih sebenernya kita lebih sayang ke EST 2019-nya gitu loh karena cara kan jatuhnya personal ya kalau car itu personal kan kalau car itu personal ya ibarat kata anggaplah itu kesalahan Leon ya udah berarti gak rejeki kan gak rejeki gitu loh kalau carnya gak balik itu kayak ya udahlah rejeki ada dari mana aja gitu kan anggaplah lagi sial atau lagi apa gitu ya udahlah ya cuman kan yang disini kita sayangkan itu kan clan-nya gitu loh guys oke mungkin ada yang bilang yaudah mas bikin bikin clan baru aja kan gampang tinggal di GB lagi gitu gak ada masalah sebenernya kalau masalah itu cuman intinya itu gini guys EST 2019 ini dibuat sebagai komunitas gitu ya sesuai komunitas bukan hanya untuk orang-orang terdekat aja yang dimana yang sekalian lihat 153 orang ini ya semuanya dia rela untuk CN beli billing ikut ot kalau gak beli billing ya bayar listrik ya wifi mereka ada sesuatu yang dikorbankan untuk ada di clan EST ini jadi seumpama gua bikin clan baru dengan nama EST 2019 lagi dan misalnya member yang bisa balik lagi cuman separohnya 75 anggaplah itu kan sama aja kayak anjir kayak gimana ya beban beban ini banget gitu loh ya kan kayak yang lain apa gitu nah kalau misalnya kita nungguin yang lain kan kita gak bisa ngapalin satu-satu nicknya terus pasti akan ada aja gitu loh nanti dramanya ke depan misalnya ada yang ngaku-ngaku niku EST 2019 gitu niku EST 2019 nih gimana masuk masuk lagi gak nah pasti akan ada kayak gitu gitu loh ya mungkin kalau memang ya sebenernya ini gak ada masalah ya seumpama ini emang cara kayak gini terus ya misalnya kita minta di bandit gitu misalnya tapi kan gak bisa juga alasan banditnya apa gitu iya gak bisa juga gitu misalnya kayak gini terus ya amit-amit kayak gini terus gitu juga gak bisa karena apa staffnya gak selamanya orangnya ini-ini aja karena kan pasti ada regenerasi gitu loh guys ada regenerasi yang dimana gak gak selamanya orang-orang yang sekarang terpilih jadi staff itu bakalan aktif terus ke depannya pasti akan ada staff baru lagi ada pengurus baru lagi dilemanya itu lebih disitu sih sebenernya ya gua pribadi ya kita sama-sama troopers lah ya gua sama-sama troopers cuman kan disini kalo EAST 2019 tuh ya kita punya instagramnya kita ada kontennya ada gitu bahwa bener-bener EAST ini memang memang punya kita gitu punyaku gitu kan guys ya gua udah branding dari tahun 2019 sampe sampe hari ini gitu EAST 2019 selalu terbawa gitu kan dan gua udah minta tolong ke orang dalem lah ibarat kata kita gak mau nyebutin nama takut ada apa-apa masalah ke depan cuman kayaknya sulit banget gitu dan syaratnya itu kayak ribet parah gitu syarat-syaratnya iya seakan-akan emang clan ini bukan punya kita gitu loh harus harus tau emailnya carini yang dimana kan carini polos gitu loh yang gak make sense lagi KTP yang gak make sense lagi tuh harus ada KTP padahal kan emailnya aja kita gak tau kayak gimana kita mau ini gitu sedihnya tuh cuman disitu aja gitu guys sedihnya cuman disitu aja bukannya kita mau diminta dispesialin cuman kan ya ibarat kata bukti akuratnya tuh banyak seandainya misalnya orang lain kan belum tentu ada instagramnya belum tentu ada kontennya nah belum tentu ada bukti-bukti yang menguatkan gitu cuman ya ya udahlah kalo emang nanti harus kedepan harus hilang sih ya mungkin kita cuman kehilangan momennya aja historinya gini sedih 2017 udah mau 3 tahun januari januari ini januari besok 3 tahun kita mau getring baru mau getring lagi awal tahun gila gue gak ngerti lagi sih sumpah kalo emang harus bubar ya ibarat kata ya karena kita gak mungkin bisa bawa nama EST 2019 lagi gak mungkin jadi EST 2019 sebenernya EST sendiri itu udah ada dari lama kamu tau kan dulu waktu Leon belum main PB nih masih SD masih SD Leon itu udah ada EST dan EST itu banyak banget bibit-bibit pro player yang dulu itu dari EST makanya gue buat EST itu rebound lagi gitu hidup kembali dengan nama EST 2019 2019 karena baru ku bangkitkan lagi tuh di awal tahun 2019 2019 pas banget Garena pindah ke CP itu kan 2019 pas banget tuh awal tahun itu kan gue bikin dengan harapan EST bisa banyak bibit-bibit kayak dulu lah ya kayak dulu lagi tapi ternyata sebenernya sempet terjadi tuh banyak bibit-bibit baru sempet terjadi banyak bibit-bibit baru tapi ternyata beda generasi kalau yang dulu itu gak terlalu mengharapin sponsor kalau sekarang digoda sponsor dikit udah lewat gitu loh padahal stepnya dia belum masih belum lah kalau untuk ke arah sana masih harus berkembang dulu iya baru mau jadi harusnya berkembang dulu nih di EST nih sampai kamu bisa menjadi seorang yang udah dulu pro player karena gue dulu dari EST waktu jadi pro player udah gak di EST emang iya gitu loh tapi ada maksudnya stepnya itu yang berkembang harus ada di titik dimana kamu bawa EST ini dar juara gitu loh dan gue udah udah ngerasain itu baru gue bisa melanjutkan ke jenjang yang seharusnya gitu loh gak cuman kita sebenernya kalau mau nyari prestasi gak cuman harus masalah sponsor namanya kita ini ya namanya orang usaha aja harus butuh modal kan bisnis aja harus butuh modal gitu loh gak ada yang instan gitu di dunia ini kecuali ini instan kan nah oke kita cari bukti-buktinya ya bahwa EST udah ada dari lama ya coba kita scroll oke disini kita udah dapet nah jadi disini gue kasih tau ya bahwa EST itu udah ada dari lama guys dulu oh iya kita historinya dulu ya EST dulu namanya EST togetherness EST togetherness yang dimana EST itu dulu dari tiga klan yang ada di Bekasi jadi satu deh Eaglesome THS jadi EST itu sejarah singkatnya EST lah terus akhirnya vakum bukan vakum lagi sih udah bubar sih udah mencari kemana-mana karena kita udah sampe ke titik dimana kita semua jadi pro player kan udah jadi pro player dan karena kakak udah karena kakak udah waktu 2018 memutuskan untuk pensi dari dunia pro player kan dari dunia kompetitif akhirnya kakak buat EST Reborn EST 2019 dan namanya gak Eaglesome THS karena kan udah gak ada lagi nih udah gak ada lagi klan-klan itu kita bikin singkatannya emang saya tampan tapi tetap dengan EST nya gitu kita branding ulang EST nya gitu guys dari 2011 ternyata emang mana? oh nih 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 grup dibuat udah di Februari 2011 dan ketika grup ini dibuat deh EST udah berjalan berarti ini sudah EST udah ada dari tahun 2010 karena ini udah lama banget udah pake logo klan baru ini karena EST dulu logonya beda yang awal-awal itu udah beda maksudnya masih ya bedalah beda ya berarti dari tahun 2011 ya udah kalian udah udah tau lah kalo EST ini udah ada dari tahun 2010 atau 2011 lah kita kita anggap lah karena memang yang tetap tulis 2011 yaudahlah 2011 lah 10 tahun lah EST ada gitu ya dan sudah membuat bibit-bibit pro player tuh banyak juga nah ini tau kan anjir ada dukun kan EST punya dukun guys gimbang pidut tuh tuh ada pidut tuh tau kan pidut yang sekarang di KB di KB ya kan tau kan pidut gimang pidut gimang ya kan dugong ini kalo kalian gak tau sih parah sih tau kan dugong masih SD bayangkan deh masih SD nih dia nih tahun 2014 masih SD SD lah ini astaga astaga dugong gimang dugong gimang bayangkan gimana ya gimana ya emang tahun-tahun itu masih BBM no EST kan lambangnya pun kan kakak bikin sama kan sama EST 2019 dulu lah cuman kan ini dominan kuning EST yang 2019 kan dominan oran dengan aduh aduh ngebayangin pake elam anjem anak-anak dulu lah kan kalo kan dilumen aku ya gila apa gitu loh ngebayangin udah berprestasi gitu kan ini yang regional Sidoarjo waktu itu regional Sidoarjo udah berprestasi gitu loh ada reinkarnasi habib nih gua baik kan mirip kan muka gak ngerti jadi emang kayak kenangan banget gitu loh OST tuh gak ngerti lagi bayangin orangnya aja mirip reinkarnasi reinkarnasi punya bajunya juga kan keren lah dek pokoknya masa-masa itu nah tahun 2013 kita udah punya bintang 5 keren emang ST dulu mau gimana emang keren masih warna merah gitu ya masih warna merah keren kan nah ini waktu kakak nikah di ucapin ini kan si oot tau kan yang tim peci peci of god yang ngalahin end of war kan nah ini sama ini ini kakaknya oot ini danar ya ini kakaknya oot depan warnet 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 selot kok ya intinya ini banget sih kenangannya keren kan ada loh dulu ya ST itu ada loh yaa elo bro bro ini kontennya jadi konten reaction ini ya aduh agar gila sih gua bilang sih ya gini lah emang kenangannya sangat gede nah ini nih ada kakak sebenernya nih disini Cuman gatau nih, ini kakak juara nih Masih gembel warna tuh, bayangin gitu Kenangan-kenangan ini anjim kalo semakin dibuka, semakin di scroll, semakin memalukan guys ya Semakin memalukan gitu, jadi IST itu udah ada dari... Udah juara-juara 2013 kan, anak-anak IST Kayaknya gimana ya, kenangannya tuh terlalu banyak banget gitu loh guys Jadi menurut kalian tuh, kita harus... Gimana ya, wah udah gila dulu 70 tim sekali turnamen ya, sampe 100 Sekarang mau berapa, kalo turnamen ada yang banned at least, takut ya kan Beda lah, udah beda generasi lah Capek juga lah nyekrol ini ya Asli, 2011 ya sebanyak banget, emang dulu apa-apa dibikin status kayaknya ya Gila, keren banget gak sih? Keren banget, dulu kita udah berprestasi, udah berkali-kali untuk kita juara di IST Bahkan waktu lawan juara Indonesia aja kita ladenin gitu loh Karena emang kita pingin ada di titik... Yoh, oh, putih... Yoh, ini mau pidut ya? Topa, du, topa... Yoh, putih... Oh, alah pidut gimang, pidut gimang, ini malah kontennya jadi konten ghibah ini ya kan Bukan konten, oh udah juara-juara kan, ini anak-anak IST kan Ngeri banget anjim, scroll-scroll ini semakin scroll semakin... Yoh, iwi... Astaga muel, muel... Gak ngerti lagi aku Gak sempet ada... apa, Viva ya ini ya? Rame-rame nya Viva online duel... Ini selco ini guys! Ini warnet selco ya? Selco dulu ini masih inget mungkin gak? Iya ini... Semua PC pasti... Pasti PB sih kalo warnet dulu Bayangkan guys Ini Gopur nih kalo gak salah nih, 2013 udah ada Gopur Oh iya Goceng Tempur Yang timnya di mix-mix ya kan Di warnet dulu Karena sekarang diajak Gopur males Karena sekarang kalo diajak ngeluarin duit tuh gak mau gitu Maunya itu cuan, 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 cuan gitu Maunya duit gampang Maunya duit gampang... Astaga... Nih bang, apa nih? Muel ini, ini, danat Oh iya Astaga... Ah kala Gopur Ah kala Gopur 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 Nah dari dulu itu emang Saya tampan Saya tampan udah emang gitu Ininya Makanya Terplesetkan lah itu jadi Emang saya tampan gitu Ya intinya Gini lah kalo kenangan sih Di Klik-klik lagi sih Gak ada abisnya sih emang ya Eh media ya deh Pokoknya ada lah yang dimana Nah kakak juga lawan tim ini Masih di ST Mana ini ya Eh ini potongan nih Yang full Nah ini nih Loh kok gak ada yang... Oh ini nih Nah ini kan jaman dulu Musa Leang Ya kan terus Reaper Ini kan dulu orang-orang yang Pernah juara Indonesia gitu Orang-orang yang ngeri banget gitu loh Tapi kita IS Kalo sekarang banned at least lah Ibaratnya udah banned at least dewa Banned at least tingkat dewa gitu loh Ini leang Terus Ini scooper Scooper Epic kan Scooper Anggir ini kan Legend-legend bara gitu loh Tapi kita tetep kayak Yaudah sih Gas AI gitu Mau lawan siapa aja gitu Dan Membuahkan hasil gitu Ini tanpa sponsor ini guys Ini kita turnamen apapun kayak gini Dia cuma 1 juta tanpa sponsor Regis gitu PT-PT Regis PT-PT gitu Cuman dulu ada yang ngebosin Udah ngebosin Iya Tim kakak ada yang ngebosin ini Kan dulu kan kontraktor Ari Ingat gak? Oh iya Yang dia kontraktor jalan PL Dia cuma Bayar Regis doang Gitu loh Ya gitu lah guys Jadi emang Ibaratnya itu Gue cuman berharap Clan-nya aja lah Kalo caranya sih Yaudah gitu loh Karena kenangannya itu terlalu Banyak banget gitu guys Banyak banget kenangannya Ya Yaudah lah Segitu aja untuk konten kita kali ini Ini konten sebenernya cuman pengen kronologi doang Gak niat nih sebenernya bikin konten Kayak gini karena Emang menurutku pribadi Buat apa sih bikin konten gini Cuman kemaren waktu Semalem sih Semalem Semalem Tanggal 28 Berarti tanggal 28 Tadi malem jam Jam 10 Jam 10 malem Nadi ini Gue Dipaksa oleh viewer Ada 1000 viewers tuh Yang ngevote Bahwa Kita harus bikin konten ini Gitu loh Untuk Kronologinya Karena Mungkin belum banyak yang tau gitu Bahwa car IST Car CM IST Kena hack dan Clannya Gak tau Bakalan gubar apa enggak Gitu gak tau gitu guys Gak tau lah Pokoknya Menurut kalian Gue harus kayak gimana guys Untuk Mengatasi dilema-dilema tersebut Gitu loh Kalian coba Ketik di kolom komentar Thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Love you full Seperti biasa Kalau kalian Butuh car Langsung kontak di nomor yang tertera Mau GB Car kalian juga Langsung Di jasih gbpp Underscore Marcel Jaya Oke Thank you banget Bye bye Sampai ketemu di konten berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax